Oke lho, kita lanjut membahas tentang Kabinet dan Kementerian Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI baru lho lho ya, dengan Gibran Atalubing Mbak Aka. Kali ini ada berita dari Cetago EIDN. Menteri kaget dibangun oleh Prabowo pakai trompet, akhirnya jadi lebih kurus, akmil magelang 2024. Luar biasa sekali, baru ada kali ini lho ya, Kabinet-Kabinet dan para Menteri digembleng seperti militer oleh Presiden. Gimana keseruannya dan ada keseruan apa aja di video kali ini, langsung aja kita cek video sama-sama lho, nanti kita bahas di kolom komentar lho ya. Oke. Para Menteri Kabinet Merah Putih terus digembleng hingga hari ketiga menjelang penutupan. Sejumlah Menteri membagikan pengalaman pahit dan manisnya saat mengikuti Akademi tersebut. Gak terkecuali Erick Thohir yang mengaku berat badannya sudah menurun secara drastis. Selain itu, tersaji juga momen-momen unik seperti Prabowo yang membangunkan Menteri pakai trompet hingga para Menteri yang tiba-tiba merayakan ulang tahun di Lembah. Cetago coba merangkum momen-momen unik Akademi Militer Menteri Kabinet Merah Putih sebagai berikut. Prabowo Bangunkan Menteri Pakai Trompet Prabowo Subianto sangat mengembleng para menterinya di Akademi Militer. Presiden ke-8 Indonesia itu menjalankan kegiatan yang tidak biasa dijalankan oleh para staffnya. Diketahui pada hari kedua kegiatan, Pak Prabowo membangunkan para menteri pada jam 4 subuh hari. Dan Pak Prabowo membangunkan menteri dengan cara yang tidak lazim. Saat itu, suara trompet sengaja dibunyikan menandakan para menteri agar berkumpul di lapangan secepatnya. Alhasil, staff banyak yang kalang kabut dan baru berkumpul pada jam 5 lewat 15. Cerita ini disampaikan langsung oleh wakil menteri dalam negeri yakni Bima Arya Sugiyarto. Dia mengaku sudah mendengar suara kencang trompet sejak pukul 4 pagi. Para menteri kaget kedisiplinan Prabowo Subianto Cara yang dilakukan oleh Prabowo Subianto membuat para menteri kaget. Pasalnya, Pak Prabowo menerapkan kedisiplinan standar tentara kepada para anggota kabinetnya. Selain berkumpul jam 4 pagi, para anggota juga diwajibkan mengikuti baris berbaris dan senam pagi. Prabowo saat itu juga ikut dalam barisan para menteri dan staff. Dirinya seperti tidak mau dibedakan meskipun berstatus sebagai pemimpin negara. Bahlil Lahadalia selaku menteri ESDM cukup kaget dengan kegiatan yang dilakukan di Akademi Militer. Dia mengaku nggak terbiasa bangun jam 4 pagi dan terpaksa hanya tidur 2 jam. Kita tidur jam 2, jam 4 alarm bangun udah bunyi. Tapi itu bagus bahwa hidup harus disiplin. Mau 1 atau 2 jam namanya panggilan negara ya harus siap. Pujar Bahlil Kesedihan Rayanza ditinggal Papa Raffi Rayanza Malik Ahmad alias Cipung harus sedih ditinggal sang ayah Raffi Ahmad. Raffi berpamitan dengan Cipung saat mengantarkannya pergi ke sekolah. Papa mau kemangelang dulu ya aja sama Pak Wowo, oke? Tanya Raffi, Cipung yang masih polos langsung memberikan lampu hijau kepada sang ayah Anda. Oke, jawab Cipung. Presiden Prabowo memberikan hadiah Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada Taruna Akademi Militer Magelang. Sang Panglima Tinggi langsung menghadiahi libur 4 hari untuk Taruna-Taruni yang tinggal di Akmil Magelang. Gubernur 4 Akademi beri libur untuk para Taruna yang ikut tadi upacara. Liburnya 3 hari. Tapi karena tadi walaupun basah tetap semangat, ditambah 1 hari lagi. Dan termasuk Sabtu Minggu. Perintah Pak Prabowo. Alatannya adalah mereka tetap bersemangat mengikuti acara para desenja Kabinet Merah Putih. Padahal kondisi di lapangan upacara sudah hujan deras. Akan tetapi Prabowo mengingatkan hari libur nggak dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya para Taruna-Taruni harus giat belajar dan mendapatkan nilai terbaik. Luar biasa lor ya. Baru kali ini ada seorang presiden mendidik menteri-menteri dengan cara militer. Seperti bangun pagi dan juga membangunkannya dengan suara trompet. Mereka sampai kaget semua lor ya. Baru kali ini dari tujuh presiden sebelumnya nggak ada lor ya. Baru kali ini dilihat di sejarah Indonesia. Ya di Pak Prabowo ini membangunkan menteri-menterinya mendidik dengan cara militer seperti ini lor. Kita lanjut. Berat Badan Menteri Turun Drastis Meskipun sudah memasuki hari ketiga, para menteri tetap nggak mengendurkan semangat pejuang. Mereka sangat antusias memulai kegiatan sejak pagi buta pukul 4 pagi. Sejumlah menteri langsung menunjukkan tingkah yang aneh dan unik. Pertama ada Air Langga Hartanto yang meneriaki Erik Thohir dan Pratikno sebagai petarung sejati. Nggak cuma itu, menuju tenda panggung utama, Muhaimin Iskandar kompak mengepalkan tangan penuh semangat bersama menteri dalam negeri Tito Karnavian. Selanjutnya ada Erik Thohir yang mengaku berat badannya akan turun drastis. Turun berat badan, ucap Pak Erik. Yel-Yel Unik Kabinet Merah Putih Di saat momen yang sama ada pula momen yang ditunjukkan oleh Wiranto. Penasehat khusus presiden bidang politik dan keamanan ini menyanyikan Yel-Yel Unik. Zulkifli Hasan, Caimin, dan Wiranto kompak menyanyikan Yel-Yel Kabinet Merah Putih luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu Yel-Yelnya Menteri Kabinet Merah Putih, kata Wiranto. Para menteri bernyanyi bersama. Para menteri juga menggunakan baju safari dengan atasan dan bawahan berwarna krem. Setelah kegiatan, mereka langsung berkumpul di suatu tempat bawah tenda untuk bersenang-senang. Para menteri pun langsung menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang dipimpin giring X Niji. Caimin disebut mirip opak Korea. Pesona Muhaimin Iskandar selalu menyodot perhatian besar publik Indonesia. Gak terkecuali saat dirinya mengenakan seragam loreng-loreng khas tentara. Banyak yang menyebut Caimin mirip opak Korea yang sedang menjalani wajib militer. Julukan ini dilontarkan oleh akun Instagram Aurece. Sebenarnya kita lihat di sini semua yang sebelum Prabowo menjadi presiden saling berdebat, membela satu sama lain yang didukungnya, tapi di sini berkumpul semua lor ya. Ini adalah contoh kalau Bapak Prabowo itu mempersatukan semua halangan yang tadinya bermusuhan, sekarang menjadi berteman semua di sini lor ya. Luar biasa Bapak Prabowo. Kita lanjut. Tiba-tiba Menteri rayakan ulang tahun di Lembah. Momen heboh lainnya terjadi saat pembakalan Menteri di hari ketiga. Usut punya usut, ternyata para Menteri sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam video yang beredar, para Menteri terlihat menyeramkan air mineral ke tubuh Tito. Malam harinya, Pak Prabowo juga menghadiahi Tito kue ulang tahun dilanjutkan dengan jamuan makan malam. Kejadian unik lainnya terjadi saat prosesi potong kue. Alasannya, para Menteri bersorak bagi kuenya sesaat setelah acara potong kue ulang tahun. Jadi kayak elak kecil lor ya. Pak Prabowo juga menyempatkan dirinya bercengkrama dengan para Menteri di sela-sela pembekalan. Presiden Anyar Indonesia ini terlihat menyapa khusus Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani. Prabowo kedapatan menggoda Bu Sri Mulyani dengan guyonan ringan. Alasannya, Ketua Partai Gerindra ini kagum melihat Sang Menteri menggunakan pakaian loreng tentara. Prabowo berguyon dengan menyebut Sri Mulyani mirip dengan Angkatan Laut Amerika. Sambil bercanda, Menteri Kelahiran Bandar Lampung ini meminta Presiden menganugerahkan bintang 4. Instagram Raffi Ahmad dikuasai Nagita Pembekalan 3 hari di Lembah Tidar membuat sosok Raffi Ahmad cukup bingung. Pasalnya, artis 37 tahun ini harus meninggalkan banyak pekerjaan untuk waktu yang cukup lama. Sebagai publik figur, Raffi biasanya membagikan segala kegiatan lewat Instagram pribadinya. Gak heran, Nagita langsung mengambil alih Instagram tersebut saat Raffi menjalani pelatihan. Sang istri dipaksa harus lebih rajin upload untuk mengisi kekosongan yang ditinggal Raffi. Aksi Nagita Slavina ini mengundang reaksi netizen Tanah Air. Salah satu netizen menilai hal ini dilakukan agar Raffi fokus menjalani pembekalan. AA Raffi mulai pusing, pasti banyak yang hubungi dia dari kemarin. Udah, AA biarin story-nya dikuasai Mama Gigi. AA fokus wamil ya, tulis salah satu warganet. Kabar pembekalan Kabinet Merah Putih ternyata gak cuma diikuti publik Tanah Air. Sejumlah media asing turut menyorot pembekalan yang berlangsung di Lembah Tidar tersebut. Sebut saja Associated Pairs yang... Ya, emang baru kali ini ada seorang presiden mendidik kabinet menterinya seperti militer ya. Tidak heran kalau misalnya media asing atau luar negeri menyoroti berita ini lho dan video ini. Karena kan emang giwa lho ya. Kalau menteri itu, harusnya ada yang di kantor. Kalau ini Prabowo mendidiknya seperti militer. Seperti bangun pagi-pagi, jam pas sudah berbangun, pakai trompet pula membangunkannya. Baru ada di era kepemimpinan Pak Prabowo ini lho ya. Kita lanjut lho. Menyerotakan kegiatan di Akademi Militer. Media asal Amerika Serikat ini mengulas pembekalan para menteri yang menurut mereka tental dengan tema militer. Sorotan lain juga datang dari media yang berkantor di London yakni Reuters. Media ini menyoroti 100 anggota kabinet lebih yang diboyong sang presiden ke Magelang. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak 100 anggota di dalam kabinetnya untuk melakukan kegiatan pembekalan di Akademi Militer yang ada di Magelang, tulis Reuters. Meski mendapatkan sorotan, Prabowo membantah kalau pembekalan ini dinilai terlalu militeristik. Dia menyebut kegiatan ini bertujuan agar para menteri bisa menjalankan tugas dengan disiplin. Luar biasa lho ya. Baru ada presiden seperti Bapak Prabowo ini yang melatih menteri-menterinya seperti militer ya. Kabinet Menteri Prabowo ini emang luar biasa dan mereka juga mengikuti ini dengan senang hati ya. Tidak ada keterpaksaan atau gimana. Bangun dari jam 4 pagi, jam 5 sudah baris-baris. Dibangunkan dengan trompet juga lah. Ini adalah satu pendidikan untuk mereka tetap disiplin dalam bertugas dalam ataupun luar negeri lho ya untuk Indonesia. Pokoknya negara ini kami titipkan kepada kalian yang punya mandat dari rakyat dan juga punya amanah yang harus dipegang, yang harus ardil kepada rakyat kecil, menengah maupun yang di atas lho ya. Mereka jangan tipang tindih, pilih kasih kepada rakyat-rakyat kecil yang di bawah. Mereka harus adil dan juga berjanji untuk mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Amin. Mudah-mudahan di tangan Bapak Pemimpin Bapak Prabowo dan Kabinet Parahmenterinya Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera ya. Amin. Oke sekian raya senarik gue kali ini lho. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.